Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Agar makan kita itu lahap ya, selera kita muncul ya Yaitu bumbu, sambal hijau ala baliviu Bahan-bahannya sederhana sekali Pasti ada di dapur anda masing-masing ya Ada bawang merah, bawang putih, ada serai ya Terus cabai hijau tentunya Isi satu cabai merah ya Nah, yang membuat itu rasa enak itu bukan saja bumbu-bumbu yang tadi Tapi teri medan dan terasi bangkanya Ya, bagaimana cara masaknya? Ya, kita lanjutkan ya Ini makanan yang sampel Yang harus selalu ada di meja makan Agar semuanya Makannya berselera Hai teman-teman Kita mau bikin sambal Cabai hijau ala baliviu Hidupkan kompornya Ya, kita pakai Minyak sayur Yang sehat ya Kebetulan di rumah ini ada Minyak canola ya Apinya kecil sedang saja Jangan terlalu panas ya Kita masukkan dulu terinya ya Teri 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 medan ini Teri medan yang putih ya Nah, setelah itu kita masukkan bawang merahnya Yes, kecilin apinya Bawang merah dulu Yes Ya, biar harum Biar keluar baunya ya Kunci-nya begitu Kalau masak sampai harum baunya Tapi jangan terlosong Oke Sekarang bawang putingnya kita masukkan Mantap Bawang putingnya tidak boleh lama-lama Digoreng Karena cenderung jadi hangus Serehnya Ya, itu juga Aromatik ya Atau kita terasinya dulu masukkan Yes Terasi Nah, ini betul-betul harus di Hancurkan ya Jangan sampai ada bergerindir Yes Nah, ini terasi Ini memang senjata pamukas Masakan orang Indonesia Tidak usah pakai micin-micin lah Pakai yang asli terasi Oke Kita masukkan sereh Sereh Wow, baunya sudah mulai Tidak usah matang Karena sereh itu kalau matang nanti kering ya Nah, sekarang Cabai hijaunya Ini juga tengah matang saja Kalau terlalu matang Kalau terlalu matang Tidak enak Ya, itu rasa cabai mentahnya itu yang bikin enak buku ini Oke Sudah, maknya sudah ini Matikan api dah Ya Rasa cabai mentahnya Mantap ini Baunya kemana-mana ini Orang di lantai dua pun ini Sium baunya Padat turun ini Mati enak di Mati enak di Yes Terima kasih telah menonton!